Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua pemirsa Dimanapun anda bisa melihatkan saya Jumpa lagi dengan saya Ramsus Viral News TV Dan ini Hari ini ya Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 Saya berada di Jalan ini Masuk di Wanarjan Utara Dan ini juga dekat dengan Pasar Buah atau Jalan ini dekat rail juga Ini saya mau melihat Jalannya Dari beberapa masyarakat itu Berkeluh kesah Jalannya kurang bagus dan Kalau dilewati Ya Gak enak lah ya Atau gimana lah Dan banyak atau ada Beberapa masyarakat juga berkeluh kesah Dan ingin ya Intinya ingin jalan diperbaiki Dan untuk masyarakat Seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya Jika anda menginginkan tanah kapling Rumah siap huni Jangan lupa untuk menghubungi CV Bumi Manunggal Residen Jalan banyak yang tidak rata Sisi kanan jalan Sisi kiri jalan Banyak yang tidak rata Dan untuk batu-batu Banyak yang sudah terkelopas Dari aspal Aspirasi masyarakat Desa Wanarejan Utara Perbaikan Jalan Soekarno Segera dilaksanakan Viral News Pemalang Memberitakan banyak masyarakat Di seluruh wilayah baik tingkat provinsi Ataupun di wilayah tingkat kabupaten Dalam hal jalan yang bagus Untuk lalu lintas beraktifitas Bekerja dan lain sebagainya Dan tidak jauh berbeda Dari puluhan masyarakat Dari Desa Wanarejan Utara Yang menginginkan adanya Perbaikan Jalan Soekarno Yang rusak untuk segera diperbaiki Dikarenakan jalan adalah infrastruktur utama Atau merupakan akses yang dominan Dan berpengaruh besar Dalam berbagai bidang Bisa kita renungkan Dan kita kaji bersama kebenarannya Jikalau jalan yang rusak Bisa menghambat rova perekonomian Pada satu individu masyarakat Atau bahkan kelompok masyarakat Berprofesi tertentu Ambil contoh disini Masyarakat kota pemalang Yang berprofesi sebagai pengayu becak Atau dalam kata lain Abang tukang becak Rupanya sudah beberapa bulan Mereka merasakan Jalan Soekarno Yang rusak Dan bahkan dari beberapa tukang Tukang becak itu Ada yang mengalami kecelakaan Yang menyebabkan luka di badan Dan bahkan kerusakan pada becak mereka Setelah awak media melihat Dan mewancara Salah satu tukang becak tersebut Dengan imisial W mengemukakan apa yang telah dialami Yaitu Kecelakaan yang menimpa dirinya Pada saat mengayuh becak Dan kerusakan pada becaknya Kamu kan Bisa diperbaikilah Oke Siap Terima kasih Pak Teddy Terima kasih untuk informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Ya ini izin Pak Saya dari awak media Online Youtube Bapak Ini Bapak Itu kan ada jalan Pak Dekat dengan gerbang Desa Wanarejan Utara Itu jalannya rusak Pak Banyak yang mengeluh Ya ini saya bicara dengan Pak siapa Pak Yanto Pak Yanto Bapak berarti ingin Pak Untuk jalan itu Bagus Bapak Ya ingin secepatnya juga Secepatnya ya Pak ya Pak Yanto orang pemalang asli Orang pemalang mulia harjo Mulia harjo ya Pak ya Jadi sekali lagi Pak Yanto Ingin Ingin jalannya cepat diperbaiki Jalan diperbaiki ya Pak ya Yang dekat itu ya Dekat gerbang Wanarejan Utara Oke terima kasih Pak Yanto Untuk waktunya Pak Jamal Pak Jamal Pak Jamal sering lewat itu ya Pak Jalan yang Dekat Wanarejan Utara itu ya Pak Gerbang itu ya Itu jalannya rusak Pak Rusak Rusak sekali Pengen diperbaiki Pak Ya pengen diperbaiki Pak Oke Berarti Berarti Pak Jamal Ingin jalan itu Jadi halus Pak Ya halus Berbaiki ya Ya berbaiki Pak Jamal orang pemalang ya Pak Orang pemalang ya Oke Terima kasih Bapak Iya Oke lama jalan Pak Makasih Wancara ya dengan beberapa masyarakat Dan banyak dari kalangan Abang-abang atau Abang-abang tukang becak ya Yang menginginkan untuk jalan Menuju ke gerbang Desa Wanarejan Utara Diperbaiki Karena memang Banyak yang mengeluh dari masyarakat Itu saja untuk laporan sementara Dari saya Ramsus Viral News TV Di sini Di Dekat Juga dengan Pasar Buah Dan juga dengan Ini ya Pasar Pagi ya Masuk juga Selamat siang Salam-salam semangat Salam-salam untuk Semuanya Terima kasih